Put ke-77 Republik Indonesia jadi momentum menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan juga perangkatnya. Termasuk Polri yang dipertaruhkan profesionalitasnya dalam mengusut kasus pembunuhan berencana oleh Jenderal Bintang 2 Irjen Verdi Sambol. Membuka hari dan juga bulan kemerdekaan jadi momentum menjaga kepercayaan masyarakat. Selengkapnya dalam ulasan istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Klarissa. Kita dengan arahan bahwa Presiden, bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di Istana Merdeka berlangsung hangat gegap gempita. Warga bisa datang langsung setelah absen dua tahun akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Namun masih banyak PR yang harus dituntaskan di tengah tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat, salah satunya institusi Polri yang diterpa kasus besar baru-baru ini. Bagaimana upaya pemerintah untuk menuntaskan tantangan di depan mata? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya Friska Klarissa. Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat jadi tema dan harapan yang disematkan dalam peringatan HUD ke-77 RI. Tak hanya bangkit dari sisi kesehatan dan ekonomi pasca pandemi, kepercayaan publik terhadap negara dan perangkatnya harus dijaga. Salah satunya Polri yang akhir-akhir ini berjibaku menuntaskan kasus pembunuhan berencana oleh Jenderal Bintang II, mantan dan dihpropam Irjen Verdi Sambo. Kasus yang menghilangkan nyawa Brigadir Yosua ini menyeret lima tersangka pembunuhan berencana termasuk Sambo dan istrinya Putri Candrawati. Bahkan total 83 anggota Polri diperiksa, 6 diantaranya lakukan pidana halangi penyidikan. Polri bergerak cepat, berkas perkara Irjen Verdi Sambo, Ajudan Sambo, Barada Eliezer, Drip Kari Kerizal dan sopir istri Sambo Kuat Maruf telah lengkap diserahkan kekejaksaan. Berkas perkara tersangka sebelumnya yaitu saudara FS, saudara RR, saudara RE dan saudara KM hari ini akan kita laksanakan pelimpahan kekejaksaan atau tahap 1. Jadi pasal yang kami persangkakan terhadap saudara-saudari PC itu adalah pasal 30, surat ulangi pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Empat kali Presiden Jokowi di depan publik meminta Polri mengungkap kebenaran perkara itu apa adanya. 14 Agustus kemarin, kepada Harian Kompas di Sana Merdeka, Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar pengusutan kasus tewasnya Brigadier Yosua menjadi momentum reformasi Polri. Pengusutan kasus kematian Brigadier Yosua ini momentum untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Jangan sampai momentum ini dilewatkan begitu saja, yaitu reformasi Polri untuk memperbaiki sistem selama ini, ujar Presiden Jokowi Dodo. Pekan depan, Komisi 3 DPR berencana memanggil Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo untuk menjelaskan kasus tewasnya Yosua. Kapolri menjamin akan membuka dan mengusut tuntas kasus sesuai arahan Presiden, karena kepercayaan publik yang jadi taruhan. Pasca terjadinya peristiwa durian 3, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penatapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, angka perbenaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegangan 3. Rasa keadilan akan berbanding lurus dengan masyarakat menitipkan kepercayaan. Ketika rasa percaya didapatkan, tentu barisan akan lebih mudah dirapatkan menghadapi lebih banyak tantangan di depan. Mulai pandemi COVID-19 hingga konflik global dan ancaman krisis panas. Hari ulang tahun Republik Indonesia tak hanya diperingati ramai-ramai perayaannya, Namun berbenah diri agar bangsa senantiasa diarah maju, terutama menghadapi berbagai tantangan utamanya. Menjaga kepercayaan publik jadi hal yang harus dijaga. Friska Klarissa, Wandiansen, Kompas TV, Jakarta.